Intro Pedangdut Aisal Kota Depok, Jawa Barat, Ayu Rosmarida alias Aitingting namanya makin terseret dalam pusaran konflik antara Reza Carlos, jururiasnya dengan pelantun sayang Fia Valen. Intro Perseteruan yang bermula saat jururias Aitingting itu menuding Fia Valen di media sosial telah menikah dengan suami yang masih menjadi istri orang dan telah memiliki anak kemudian berujung pada sumasi yang dilayangkan Fia Valen terhadap rata Rias Aitingting itu. Reza Carlos pun akhirnya memilih minta maaf yang hanya disampaikannya lewat media sosial. Namun rupanya permohonan maaf itu soal tak memiliki makna karena kabarnya antara Fia dan Reza saling berbalas sindiran di media sosial. Diduga merasa terpojok atas berbagai sindiran di media sosial, Reza pun kembali membuat kejutan kemarin dirinya akan membeberkan bukti percakapan dengan pengacara Fia Valen. Melalui media sosial miliknya Reza pun menuliskan sebagai berikut dengan nada mengancam. Benarkah itu ditujukan untuk Fia Valen? Mbak gak usah bikin status macam-macam dengan mengirim opini yang membojokkan saya. Gak ada deh kayaknya saya ngomong ke pengacara mbak seperti itu. Maksudnya biar saya makin dihujat gitu. Jangan sampai semua bukti WA saya sama pengacara anda saya beberkan di sosmed. Nanti anda malu sendiri loh. Lantas apa isi percakapan itu? Mengapa Reza ingin beberkan bukti percakapan itu? Responnya pertama dia video call ke pengacaranya Fia. Pengacaranya Fia bilang, ini maksudnya apa nih ngacem-ngacem bla 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 bla. Pengacaranya Fia meragain gayanya dia gitu loh. Ini maksudnya apa nih? Ngacem-ngacem gini 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 gini. Karena emang bener kok? Kalau emang bener silahkan dibuktikan. Pengacaranya saya bilang kayak gitu loh. Terus maksudnya apa sih Fia itu? Bawa-bawa pengacara segala gini gini gini. Dia ngomong kayak gitu. Udah itu kan haknya mbak Fia dong mas. Dibilang kayak gitu. Terus tiba-tiba langsung sama dia ditutup teleponnya. Justru saya malah gak ngerti dan gak tau menau gitu ya. Semoga mudah-mudahan semuanya bisa diselesaikan secara baik. Sayanya juga adem ayem. Jadi saya juga bingung rame banget gitu. Ya mudah-mudahan semua diselesaikan dengan baik. Sebagai pedangdut yang berada di puncak kesuksesan Ayu Ting Ting memang tak pernah sepi dari konflik. Walau mengaku tetau menahu jika penata Riasnya terlibat persetuaan sengit dengan Fia Valen dan berujung somasi. Tiba-tiba saja Ayu Ting Ting pun memposting video saat mendendangkan lagu berbahasa Inggris berjudul Havana milik Camilla Cabello. Sontak aksi Ayu ini kabarnya dianggap jika Ayu tak ingin kalah set dengan Fia Valen yang sudah lebih dulu mengunggah video dirinya bernyanyi lagu Havana dan bahkan telah ditonton hingga 3 juta lebih penonton. Lagu Havana yang Fia Valen nyanyikan ini diunggah pada 3 Desember lalu. Benarkah Ayu Ting Ting tak mau kalah dengan Fia Valen yang sudah lebih dulu menyanyikan lagu Havana dan mengunggahnya ke media sosial. Havana, oh nana, all of my heart is in Havana, oh nana, he took me back to visit Havana, oh nana, all of my heart is in Havana, there's something that doesn't matter. Havana, oh nana, all of my heart is in Havana, oh nana, he took me back to visit Havana, oh nana, all of my heart is in Havana, my heart is in Havana. Lagu Havana itu enak sih, musiknya easy gitu dan enak banget dinikmatin kalau lagi di perjalanan. Cuman emang ada rap-rapnya juga dan Fia kan emang gak paham sama lagu ini jadi taunya cuman pas rapnya doang gitu. Sebenernya gak nyangkanya gini karena itu kan iseng ya mbak ya, orang Fia lo gak hafal sama lagunya. Nyanyi juga asal-asalan, nyeplos bahasa Inggrisnya juga asal nyeplos gitu kan mbak ya. Terus diposting dan ternyata yang ngeliat banyak. Oh Fia juga gak tau, saya juga gak ngerti, saya gak tau menahu. Saya juga ademayam, saya juga kaget denger berita Havana, mudah-mudahan semuanya bisa baik-baik aja. Saya emang mau siapa aja juga Ayu aja ya. Fia ketemu Ayu juga kan jarang ternyata. Sebelumnya Fia kan ada artis lain juga, masih kayak ada cita-cita ta kayak gitu. Terus ada siapa lagi ya yang emang dibanding-bandingin sama Ayu. Kalau ada siapapun orang baru yang lagi naik daun, pasti dikait-kaitinnya sama dia gitu. Dan yang baru pasti dikait-kaitin sama yang lama, itu udah hukum alam. Sejak memilih berkarir sebagai pedangdut profesional, pelantun Sambalado ini memang tak pernah lepas dari kabar miring. Isu skandal dugaan kerikatannya dengan Raffi Ahmad pun tak pernah berakhir. Bahkan belum lama ini, keberadaan Ayu di dalam sebuah pesawat duduk bersebelah bersama Raffi Ahmad dan saling berpegangan tangan di Bandara Surabaya, membuat publik bertanya-tanya. Apa yang membuat Ayu lebih memilih duduk di sebelah Raffi yang notabene merupakan suami dari Nagita Slavina? Belum usai teka-teki mengapa Raffi dan Ayu lebih memilih duduk berdua, sebuah video yang menggambarkan Ayu tengah berduet dengan Raffi pun beredar di media sosial. Namun apa yang membuat Ayu seolah kehilangan keseimbangan tubuhnya saat berduet dengan Raffi dan hampir jatuh? Benarkah Ayu tengah mabuk? Lagi-lagi hanya Ayu dan Raffi yang bisa menjawabnya. Terima kasih telah menonton! Saya sudah biasa diapain aja sama orang, saya sudah biasa. Halo, selamat pagi pemirsa. Semoga ya Ayu Ting-Ting bisa menyelesaikan segala permasalahannya. Sementara itu kesedihan rupanya tengah dirasakan oleh Encuy dalam sinetron dunia terbalik pemirsa. Lantaran mimin sang istri mengalami keguguran. Kebayang dong bagaimana khawatirnya si Encuy, pasalnya dalam kehidupan nyata sang istri pun juga sedang hamil muda. Nah pemirsa penasaran seperti apa khawatirnya Encuy? Tetap saksikan Intens ya!